Plastik yang lemes ini namanya screen guard Bukan sebagai obat kuat untuk menunjang syahwat Melainkan sebagai obat untuk melindungi layar dari goresan berat Tapi apakah screen guard merupakan aksesoris penting untuk segera disikat Atau hanya gimmick marketing untuk untung penjual berkali lipat Di video kali ini akan kita muat Jadi selamat menonton Yang nonton review gak pernah beli cuman liat-liat SAKRI HART Hai Endika Guys disini Pernah gak sih ketika kalian beli device Entah itu smartphone ataupun laptop Si penjualnya ini menawarkan kepada kalian aksesoris tambahan Yang biasanya kalian sebut dengan screen guard Screen protector ataupun taper glass Sebenarnya screen guard ini adalah bagian yang penting di dalam device Atau hanya sebagai gimmick marketing Untuk memasukkan tambahan dari penjualnya Di video kali ini akan kita bahas Tapi seperti biasa buat kalian yang belum makan Makan dulu kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik Mengenai dunia gadget dan juga teknologi Yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif Screen guard atau screen protector Pertama kali itu ditemukan oleh Helbert Siegel Pada tahun 1968 Hanya untuk dunia per televisian Jadi biar mata itu gak terlalu pusing Dan gak terlalu capek ketika menonton televisi Diciptakanlah yang namanya screen guard Dan akhirnya screen guard ini dimasukkan selain televisi Itu pertama kali di PDA Atau Personal Digital Assistance Dulu disebut dengan screen protector Karena dulu digunakan untuk PDA Jadi PDA itu ada stylus Kemudian kan ada kayak tablet gitu PDA-nya Stylus ini bakalan Physically merusak layar dari PDA ini Dan diciptakanlah screen protector Dan biasanya negara Plus 62 ini menyebutnya dengan anti-gores Nah seiring dengan berkembangnya zaman Screen guard ini tidak hanya digunakan di PDA Tapi di semua device yang menggunakan layar Yang tujuannya untuk meminimalisir Physically Damaged Physically Damaged Physical Damaged di layar tersebut Jadi seberapa penting sih sebenarnya screen guard ini Kalau di dunia per laptopan Jawabannya ya penting banget Tapi apa alasannya akan saya jelaskan pelan-pelan Dan nanti juga akan saya jelaskan Bagaimana cara untuk memasang screen guard dengan baik dan benar Screen guard yang beredar di pasaran itu ada dua tipe Yang pertama ada yang berbahan plastik Yang kedua ada berbahan tempered glass Untuk yang berbahan plastik ini biasanya harganya mulai dari Rp20.000 Yang tujuannya hanya untuk mengurangi physical damage Ada juga yang sampai Rp500.000 Yang tujuannya itu lengkap banget ada anti-UV, anti-radiasi, anti-spy dan lain-lain Dan yang kedua ini bahannya tempered glass Biasanya digunakan untuk layar yang touch screen Kenapa digunakan di layar yang touch screen Jadi ketika di touch atau digunakan sebagai touch screen Itu feelnya masih kerasa seperti kaca Karena bahan dari tempered glass itu sebenarnya adalah kaca Cuma dia tipis banget Jadi ketika digunakan untuk menggambar dengan stylus Itu feel kacanya masih kerasa Jadi dari segi feel ketika menggunakan tempered glass Yang menggunakan bahan kaca di layar yang touch screen Dari segi feel itu seperti tidak menggunakan tempered glass Karena dia bahannya juga kaca yang notabene Kaca ini juga bahan material dari layar yang touch screen Nah disini saya punya dua contoh screen guard Yang satu harga Rp20.000 Dan satu lagi harganya Rp300.000 Keduanya ini sama-sama berbahan plastik Tapi kenapa selisihnya bisa sebanyak itu hanya untuk sebuah plastik screen guard Kita bahas yang versi Rp20.000 dulu Screen guard Rp20.000 ini berbahan plastik yang sangat tipis Yang gunanya hanya untuk melindungi layar dari goresan fisik secara ringan Jadi misalkan kalian tanpa sengaja menaruh laptop di tas Dan di tas kalian tersebut terdapat obeng, pulpen, ataupun kunci Yang masuk di sela-sela keyboard seperti ini Kemudian layarnya tertutup seperti ini Dan tergoncang-goncang Akhirnya kan layarnya ada beberapa goresan tipis Nah kalau ada screen guardnya kan minimal layar kalian ketika tertutup ada benda tajam Itu masih terlindungi oleh screen guard meskipun dia tipis Cuman memang screen guard dengan harga Rp20.000 ini Dia tidak memiliki fitur anti-UV, anti-radiasi, atau anti-anti-social club Atau anti-anti yang lain Jadi dia hanya pure untuk mengurangi physical damage dari sebuah layar Dan ada lagi screen guard yang harganya sekitar Rp100.000 Yang fungsinya dia juga mirip dengan ini Cuman dia juga bisa digunakan sebagai contoh kasusnya seperti ini Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat ya Ada laptop yang layarnya itu ngecap Apa bahasa Indonesia ngecap? Membekas, membekas keyboard Jadi layar itu kalau digunakan terlalu sering Atau digunakan dalam jangka waktu yang lama Layar itu kan pasti ada sedikit panas ya Dan ketika kalian tutup Itu panas dari layar tersebut akan membekaskan keyboard yang ada di sini Jadi layar kalian itu ngecap atau membekas keyboard Dan screen guard yang Rp20.000-an tadi masih bisa sedikit ngecap Ada lagi screen guard yang harganya Rp100.000 yang juga berbahan plastik Cuman saya nggak ada barangnya Jadi saya fokuskan dulu ke screen guard yang harganya Rp20.000 ini Dan cara untuk memasang screen guard dengan harga Rp20.000-an ini sebenarnya mudah Cuman dibutuhkan orang yang sabar dan orang yang rapi Dan hal tersebut tidak saya miliki Jadi saya meminta tim di KID untuk memasang screen guard dengan harga Rp20.000-an ini Daripada saya yang memasang dan tidak rapi Dan muncul benjolan-benjolan tidak rata Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah membersihkan layarnya dulu Biar tidak ada debu atau kotoran yang ikut menempel ketika screen guardnya terpasang Karena kalau ada debu atau kotoran ketika plastik screen guardnya telah terpasang Kotoran di dalamnya nggak bisa kalian ambil lagi Dan biasanya akan ada semacam benjolan atau kayak udara mengendap gitu Jadi screen guardnya kurang rata Kalian bisa membersihkannya dengan cleaner yang harganya itu mungkin sekitar Rp6.000-Rp8.000 Dan di dalam paket pembelian cleaner tersebut kalian juga bisa mendapatkan air Entah itu air biasa atau air cleaner Kemudian ada kayak kain mikro Kemudian ada kayak sikat Ya gitu lah Itu adalah memang untuk digunakan untuk membersihkan layar Nah setelah layarnya udah bersih Plastik screen guard Rp20.000-an ini memiliki sistem pemasangan seperti stiker biasa Jadi kalian belah dulu menjadi dua Dan salah satu bagian dalamnya adalah yang memiliki sistem perkat Setelah itu ya kalian pasang pelan-pelan harus rata banget Sekali lagi kalau nggak rata akan muncul benjolan di layar Kayak gimana ya jelasinnya ya Sama seperti kalian memasang stiker kalau misalkan nggak rata biasanya kan ada titik-titik yang mengendap Kayak udara gitu lah Jadi harus pelan-pelan dan rata Nah setelah terpasang semua ada bagian lagi yang bisa kalian copot satu sisinya biar screen guardnya tidak terlalu tebal Dan udah terpasang deh Cukup gampang kan sebenarnya Tapi ingat screen guard yang satu ini hanya untuk melindungi dari goresan Dia tidak memiliki anti-glare, anti-UV atau anti-radiasi Karena harganya cuma Rp20.000 Tapi paling tidak kan layar kalian udah minim dengan goresan Kemudian ada lagi screen guard dengan harga sekitar Rp290.000 Screen guard ini memiliki banyak fitur seperti anti-glare, anti-UV dan juga anti-spy Sama-sama berbahan plastik Cuman dia agak tebal dengan warna hitam transparan Untuk link pembelian anti-spy screen guard ini bisa kalian cek di deskripsi Karena nggak banyak yang jual dan saya nemunya ini juga random banget Kalau kalian pernah lihat channel Note Review tentang XP Spectre Tentang laptop yang anti mata-mata Dimana layar dari XP Spectre tidak bisa dilihat dari angle kiri dan kanan Dengan fitur SureView yang bekerja sama dengan 3M Dan harga laptopnya itu sekitar Rp25.000.000 Nah dengan screen guard ini kalian bisa memiliki fitur tersebut dengan harga hanya Rp290.000.000 Cuman kalau XP Spectre kan udah build up dengan layarnya Jadi fitur 3Mnya itu ada di dalam layar Kalau screen guard ini dia build out Karena dia kan ada di luar Jadi dia terpasang di luar Jadi bukan build in Jadi filter anti-spy ini berfungsi sama seperti fitur SureView yang ada di XP Spectre Seperti yang kalian lihat disini saya hanya menempelkan screen guard Tanpa memasangnya dulu dengan tujuan agar kalian bisa melihat perbedaan area yang tidak dilapisi dengan screen guard Dan area yang sudah dilapisi dengan screen guard Dimana ketika dilihat dari samping Wide viewing angle-nya akan lebih parah dari kualitas panel TN Dan ketika dilihat dari samping Area yang dilapisi screen guard benar-benar seperti laptop yang mati atau tidak nyala Jadi buat kalian yang butuh privacy Misalkan nih ya misalkan kalian adalah cowok yang maskulin dengan tubuh yang macu Tapi kalian sukanya drama Korea Dan biasanya cowok yang macu itu kalau misalkan dibilang suka Weh kamu suka drama Korea ya Dia itu kayak gengsi gitu lah Dan kalau kalian misalkan gengsi Kalian bisa pakai screen guard ini untuk filter anti-spy-nya Jadi ketika kalian menonton drama Korea Teman samping kalian itu nggak akan tahu Kalau kalian nonton drama Korea Atau mungkin kalian adalah orang yang pelit Yang ketika ujian menggunakan laptop Kalian tidak mau jawaban kalian itu Dicontoh oleh teman yang ada di samping kalian Jadi kalian bisa menggunakan filter anti-spy ini Kalau misal kalian adalah orang yang pelit Atau yang alasan lebih ekstrim lagi Kalian mungkin adalah seorang petugas negara Yang sering banget membaca dan juga menggunakan dokumen rahasia negara Dan mungkin suatu saat kalian lagi bete ya Di kantor dan pengen menggunakan atau membaca dokumen negara tersebut Di cafe misalnya Jadi kalian di cafe tersebut kalian bisa pakai screen guard ini Biar tidak ada orang yang bisa membaca dokumen rahasia negara tersebut Ya contoh-contohnya seperti itulah Untuk memasang screen guard yang satu ini sistemnya berbeda dengan screen guard yang plastik tadi Dan di dalam paket pembeliannya sudah diberikan tutorial secara lengkap Intinya kalian akan mendapatkan sticker yang bisa dipasang di sela-sela frame laptop Di bagian frame kiri dan kanan dan juga bawah Dan setelah sticker penyangga ini terpasang Kalian tinggal masukkan screen guardnya dari atas seperti ini Dan foilah jadilah laptop kalian laptop anti mata-mata yang harganya 25 juta kalau XP Spectre Oke guys jadi cukup segitu aja video kali ini Dan kesimpulannya apakah screen guard ini penting terutama di laptop Karena sekarang kita lagi membahas laptop Jawabannya ya penting minimal ya Minimal untuk melindungi layar dari goresan dan juga bekas dari keyboard Dan macam-macam screen guard itu banyak banget Ada yang kayak tadi yang 20 ribuan yang hanya untuk mengurangi physical damage dari goresan Dan juga ada yang punya sistem anti-glare, anti-UV, anti-radiasi, anti-sosial-sosial club Dan anti-anti yang lain Dan dari segi tipe dia juga ada yang plastik dan juga yang tempered glass Dan biasanya kalau touchscreen itu menggunakan tempered glass Biar tidak kerasa kalau menggunakan tempered glass Karena dia sama-sama buah-buahan kaca yang tipis Oke jadi cukup segitu aja untuk link pembelian screen guard Baik yang 20 ribu, yang 290 ribu Sudah saya taruh di deskripsi Jadi cukup segitu aja video kita kali ini Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar Saya Dike Stabudi and see you on the next video Bye-bye